Namun di Insert Story pada malam hari ini banyak sekali berita-berita yang menarik untuk Anda di mana saya, Nadia Mulya akan membawakannya untuk Anda termasuk yang akan kita buka dengan Insert News Highlight. Pemirsa beberapa informasi yang tentunya menarik perhatian Anda sudah kami himpun. Yang pertama adalah Olah Ramlan di mana sudah sejak beberapa waktu yang lalu kita ketahui bahwa ia sudah tidak lagi menggunakan nama Aupar Butatea untuk nama belakangnya baik di sosial media accountnya dan sebagainya. Dan yang juga disorot adalah ketika perayaan ulang tahunnya pada tanggal 15 Februari kemarin. Banyak sekali orang mempertanyakan perayaan yang dilaksanakan bersama dengan sahabat-sahabatnya di manakah sang suaminya berada saat itu. Dan Olah pun akhirnya memberitakan sebuah hal bahwa ia memang sudah pisah rumah dengan sang suami namun dalam kondisi sedang saling mengintrospeksi dirinya dan bahkan Aupar sudah memberikan suatu doa dan juga kado ulang tahun untuknya. Namun kita akan bisa melihat seperti lebih detail lagi sebenarnya bagaimana dengan update atau status pernikahan seorang Olah Ramlan. Ada juga berita dari Zikri Daulai di mana kita juga sempat diguncangkan mengenai upaya penggunaan diri yang dilakukan oleh Ayu Aulia beberapa waktu yang lalu. Kita akan melihat seperti apa hubungan mereka saat ini. Dan awalnya memang sempat dikabarkan backstreet tetapi mungkin sudah ada suatu pencerahan dari kasus tersebut. Dan semuanya sudah kami rangkum untuk Anda dalam story of the day. Ya pemirsa demikianlah story of the day yang merupakan berita-berita yang menarik perhatian dari para insert-design dan juga para pemirsa di insert pagi, siang maupun sore. Dan kami masih memiliki banyak lagi informasi-informasi yang menarik perhatian bukan hanya saja dari jagad dunia hiburan tetapi juga yang menjadi viral di dunia maya. Untuk itu janganlah kemana-mana tetap di insert story. Ya pemirsa mungkin tidak banyak orang bisa mengatakan bahwa mereka melihat wajah mereka diabadikan dalam sebuah karya seni. Entah itu sebuah lukisan di sebuah museum ataupun juga sebuah lukisan di badan sebuah trap. Tapi Wika memang sempat membuat tayangan tersusus menjadi viral karena dia sendiri menikmati melihat wajahnya yang tertera terpampang begitu nyata. Dan pemirsa hal tersebut menarik perhatian dari banyak sekali. Medizin juga berikut dengan berbagai informasi yang akan kami mengantarkan untuk Anda. Termasuk juga dalam hitungan beberapa menit lagi kita bersama-sama akan menyaksikan insert fashion awards. Untuk itu jangan kemana-mana tetap telah di trend TV dan insert story akan segera kembali. Kita datang dari Raja Quiz yang bisa kita katakan sekarang adalah seorang Raja Laundry. Sony Tulum kini memiliki sebuah usaha dalam bidang binatu atau jasa laundry. Dan sebenarnya berita ini juga memiliki benang merah dengan IVA atau Insert Fashion Award yang akan tayang untuk Anda beberapa saat lagi. Karena pada ajang ini kita bersama-sama akan menyaksikan penghargaan untuk para insan fashion tanah air. Nah sebelum kita bisa menyaksikan itu kita akan melihat bagaimana seorang Sony Tulum yang menggunakan networknya, menggunakan keahliannya juga untuk bisa banting setir dari dunia yang sempat membesarkan namanya. Dan itu adalah penutup perjumpaan kita pada Insert Story pada malam hari ini. Dan pemeriksa kita akan bertemu lagi dengan Anda di Insert Fashion Award. Dan jangan lupa untuk terus melaksanakan protokol kesehatan. Dan kita bertemu lagi. Semua ini untuk Anda tentunya di trend TV milik kita bersama.